PEMBICARA 1 Performa gemilang Fajar Faturahmen bersama timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Kamboja, membuat pelatih Indra Jeffrey terkejut. Jadu taktik berusia 60 tahun ini tak menyangka pemainnya itu bisa gacor setelah ia mengubah posisinya dari back jadi winger. Fajar bahkan memimpin daftar top score sementara SEA Games 2023. Pemain milik Borneo FC Samarinda itu sudah membukukan 4 gol dari 3 pertandingan di babak penyisian grup A. Bapak Fajar Faturahmen merupakan pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai pemain back kanan untuk klub Liga 1 Borneo FC. Dia yang lahir di Monokwari, Papua pada 29 Mei 2002 itu, dikontrak Borneo untuk bermain di Liga 1 pada musim 2021. Fajar melakukan debut profesionalnya pada 4 September 2021 dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya di Stadion Wibawamuk di Cikara. Porta Papua tersebut jadi salah satu pemain andalan Borneo FC di Piala Presiden 2022. Berkat aksi impresifnya, ia menyegel satu tempat di skuad Borneo FC. Ia juga ikut membantu Borneo ke final Piala Presiden 2022 kontra Arema FC. Dengan statistiknya yang terus berkembang di Liga, Fajar Faturahmen termasuk menjadi pemain yang terpilih oleh coach Indra Jafri untuk membela skuad Garuda Muda U22 di kelaran V Games 2023 di Kamboja. Pemain muda berusia 20 tahun itu jadi eksperimen sukses Indra Jafri. Pasalnya, bersama Borneo FC, dia berposisi sebagai bekana. Bekan di posisi tersebut, dia cukup produktif dengan 2 gol dari 25 pertandingan di Liga 1 2022-2023. Dengan jumlah pemain yang hanya boleh membawa 20 pemain membuat tim pelatih akhirnya putar otak. Pemain yang dibawa ke SEA Games wajib tampil dalam multiposisi. Fajar akhirnya mendapatkan tugas menjadi pemain sayap kanan dan justru berubah menjadi mesin gol bagi skuad Garuda Muda. Indra Jafri bahkan sempat terkejut karena ia bisa mencetak 4 gol. Perhatian itu membuat Fajar menjadi top skor sementara SEA Games 2023. Indra terkejut karena posisi asli Fajar bukanlah penyerang sayap, yang kini menjadi tanggung jawabnya di timnas U22 Indonesia. Saat bersama klubnya Borneo FC, Fajar biasa bermain di sektor B kanan. Khusus Fajar, kalau nggak salah dia sampai hari ini top skor ya, top skor SEA Games. Dan surprise, saya bereksperimen menempatkan dia dari fullback kanan. Saya pindah ke winger dan hasilnya cukup mengejutkan saya, ujar Indra Jafri. Pemain bernomor punggung 14 itu menggila, kalah skuad Garuda melawan Timor Leste di laga lanjutan grup AC Games 2023 tersebut. Match berlangsung di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh Minggu 7 Mei. Di menit 75, Fajar menyetak gol keduanya yang akrobatik. Serangan berawal dari tusukan Pratama Arhan dari sisi kiri. Desakan dari pemain belakang Timor Leste memaksa Pratama Arhan mengoper bola ke tengah wilayah kota penalti Timor Leste. Pesing tersebut disamut sud langsung oleh Beckham Putra namun bola berhasil di blok. Alhasil bola liar mengarah ke Fajar dan juga melakukan sud, namun masih terbentur mister gawang dari Timor Leste. Beruntung bola rebound masih mengarah ke Fajar. Dengan insting mencetak golnya, ia berhasil melakukan finishing bergaya akrobatik dengan mencetikan bola ke udara yang gagal diantisipasi oleh keeper Timor Leste. Dengan proses yang luar biasa, baik di tingkatan klub maupun di Timnas, hal itu tentunya berpengaruh terhadap harga pasannya. Pesepak bola asal Monokwari itu kini melecet naik, yakni senilai Rp3,48 miliar. Padahal saat ia mengincak usia 19 tahun atau 1 tahun sebelumnya, dia dihargai dengan Rp1,3 miliar. Hal itu tentunya merujuk pada trek rekor yang telah ia catatkan sampai sejauh ini, khususnya pada level Timnas U22. Nama-nama pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Jafri memang memiliki harga pasar yang cukup mentereng. Dari seluruh nama yang ada di skuad Timnas Indonesia U22 saat ini, kategori pemain dengan nilai pasar termahal memang didominasi klub-klub papan atas. Kini, Fajar Faturahman menempati urutan ketiga dengan nilai pasar Rp3,48 miliar di bawah Rizky Rido di urutan pertama. Bekamputra Nukraha dan Ramadhan Sananta di urutan kedua memang terhitung mewah untuk pemain muda seusia mereka. Jika dikonveksikan harga pasar pajar, nominal itu seharga dengan 12 unit mobil all-new Toyota Avanza tipe terbaru dengan harga Rp233,1 juta. Angka itu juga setara dengan 103 unit motor N-Max kapasitas 155 cc dengan harga kisaran Rp28 hingga Rp31 juta. Wow, bagaimana menurut kalian guys? Cukup luar biasa bukan? Kini, Timnas Indonesia U22 berhasil memastikan tiket ke semifinal cabang sepak bola SE Games 2023. Hal tersebut dipastikan usai Garuda muda menekuk Timnas Timur Leste 3-0. Indonesia kokoh di puncak kelas main grup A. Armada Inta Jafri mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan. Sisi gol Indonesia juga sangat luar biasa. Fajar, Watturahman, dan kawan-kawan mencetak 11 gol tanpa sekalipun kebobolan. Mencapaian yang baik putra asal Papua yang masih berusia 20 tahun itu saat ini berada pada fase on fire. Tentunya dengan usianya yang masih sangat muda, kesempatan untuk terus berkembang sangat terbuka lebar, baik di klub maupun pada level Timnas. Nah selanjutnya siapa lagi nih menurut kalian yang bakal diulas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa!